Mas, mbak maaf ya mbak, mbak saya takut, hobi banget sama kucing Iya Iya mau tes darah gak ibu, aku sih gak tega Aku juga gak tega, lagi aku takut besok dia gak mau dateng ke rumah aku lagi Dembaai, loling, eece Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini ibu sama gue mau berbuat kebajikan Asyik kebajikan Aku tau yang mau buat kebajikan sebenernya Tapi aku mendukung, aku mendukung perbuatan dan juga ajakan ibu Nah, jadi singkat cerita Kita belum pernah cerita tuh yang masalah kucing-kucing di luar Iya, mungkin kalau temen-temen yang suka lihat story aku ya Ada beberapa kali, aku tuh storyin aku suka kasih makan Jadi awalnya tuh mereka emang kayak kucing-kucing Kasih makan apa? Kasih makan kamu Ece, ece, ece Gimana sih? Apa gimana sih bapak ceritanya sih? Jadi seperti yang kita ketahui, ibu kan takut banget sama kucing Iya Tapi jiwa, bukan kemanusiaan Jiwa, kasih sayang ke hewanan Keprihewanannya tuh tinggi banget Jadi di luar rumah tuh banyak banget kucing kampung yang suka dateng Kucing liar lah Kucing liar lah ya Siapa tau dia dari Amerika, belum tentu dia dari kampung Belum tentu dia dari kampung Emang iya? Village Ya mungkin ada kayak kampung India, kampung Arab, kampung Cina gitu kali ya kalau di Amerika ya? Lanjutin ga nih? Boleh, apa-apa silahkan Potong mulu, lu lagi ngomong Maaf Jadi ada kucing kampung, suka dateng ke luar rumah gitu Dia tuh suka kasihan gitu, ngeliat pada kurus-kurus Pertama cuma iseng-iseng ngasih makanan Ngasih ikan Ngasih ikan Nah sekarang makin banyak, ada berapa nol totalnya yang sudah datang rumah? Dari yang tadinya kan dua, si Butong sama Blacky Terus tiba-tiba datang si Sparrow yang putih Itu juga matanya, jadi dibilang kita sebutnya Sparrow Sama ada lagi, satu lagi, ini si Sombong Tadinya dia tuh ada di rumah yang mana gitu Di daerah lain, tapi sekarang ada di sini juga Iya, dia sering ngeliatin Butong sama Blacky makan Aku suka panggil, sini makan, sini makan Gak pernah mau, tapi akhirnya datang juga Terus aku bilang, enak tol makan di rumah aku Jadi tau-taul sekarang ada empat Nah salah satunya saat ini si Butong Kenapa Butong namanya buntut sepotong? Karena buntutnya gak panjang gitu loh, kasihan Buntutnya cuman bunuh gitu doang Nah saat ini si Butong ini matanya gak tau kenapa Kemarin kita ngecek kok matanya bengkak terus berair gitu Nah jiwa keibuannya muncul lagi nih Mau dibawa ke dokter hewan guys Kebetulan soalnya, kenapa akhirnya aku mau bawa ke dokter? Karena di ujung jalan sini tuh Ada dokter hewan praktek rumahan gitu loh Jadi aku liat udah berapa hari ini Butong kenapa matanya bengkak ya Kasian Nah PRnya sekarang adalah Butong itu salah satu kucing yang gak mau dipegang-pegang nih Gitu, udah gitu kita gak punya kotak atau tasnya untuk kucing Untuk dibawa ke dokter hewan Ya orang kita emang cuman kasih makan doang kan selama ini Tapi lama-lama kayak aku naik level gitu Itu kalo mereka sakit atau kenapa kok aku jadi kayak kasian Nah jadi sekarang kita mau bawa si Butong ini ke dokter hewan Aku jalan kaki ya, kamu bawa naik mobil Nanti kalo tiba-tiba dia loncat di mobil, gimana nasib aku? Ya kita bikin secara aman gimana caranya Yang biasanya tuh kuncennya, pawangnya si Butong itu adalah diva Kalo sama diva tuh dia mau dipeluk-peluk Kita coba ya gimana caranya untuk membawa dia Memasukkan ke dalam tempat wadah atau apapun itu Terus abis itu kita bawa ke dokter hewan Oke, langsung kita lihat prosesnya Harus dikasih makan dulu gak sih biar lebih tenang atau enggak? Ya makanya aku bilang gimana caranya gimana prosesnya Gimana prosesnya, puyeng banget sih Nah si Butong kan susah dipegang ya Nah sekarang kan harus digotong terus dimasukin ke dalam wadah gitu Nah si Ibun itu sampai sekarang walaupun udah sayang banget sama kucing-kucing itu Sampai sekarang tetep gak berani megang Kasih makan aja gak berani Cuma bisa belin-belin doang kerjanya Mas kasih makan kucing Divan Divan kasih makan kucing Repotin banget gak sih? Iya itu dia makanya Tapi ya jangan dia tau-tau makan diangkut Orang juga kalo lagi makan diangkut ya kesel orang lagi makan Ya nanti kan bisa dikasih lagi Yuk kita lihat gimana caranya Kita umpan dulu pake makanan kering Habis itu kita langsung masukin ke dalam wadah yang udah kita siapin seadanya Yuk Bismillah kita bawa ke dalam Butong Ibun tolong tutupin ya Ibun mobilnya Gue pinter sih dia Gak ngelawan Kok baik sih papa? Ternyata Butong gak tau ya? Kan dulu dia yang mau dipegang tuh malah si Blacky loh Si Butong dulu kan kata kamu gak mau dipegang Iya ya? Tapi makanya aku akhirnya juga agak Bisa digendong gitu enak kan? Surprise dia mau digendong aku gak berontak Berontaknya tadi pas masuk kotak aja Baik sih Butong Aku kayak sayang 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 Alam 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 Beratnya 3,5 ya kan? Itu normal Normal Oh Cukunya juga normal Eh Maaf ya mbak Maaf ya mbak Saya takut Hobiah banget sama kucing Shhh 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 Gak lu maaf ya mbak Permisi ya Iya Iya Hmm 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 Tiba-tiba Clown Shab Diana Sayu Hai Halo dong Ibu disini aja disini kalo takut Oh oke Kenapa kucingnya? Matanya sebelah kiri Tadinya sempat mengkak Berair Benkan Udah berapa lama? Udah seminggu makanya Saya liat sih ini udah Membaik sih kalo ini Cuman masih agak merah ya Hmm Abis giginya Oh pantesan dia lebih suka makanan basah Iya Kenapa mas? Lebih lembut Giginya udah Oh 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 Tapi matanya kayak Udah sembuh ya dong Atau belum sih? Udah membaik sih Ya mendingan sih tapi tetep saya Coba cek terusan Saya buat liat ada luka Atau enggak matanya Soalnya tadi itu bener-bener Netup gitu Iya Biasanya Karena dia juga kan Kalo striket kan pasti Rawan untuk traumatic juga ya Iya Sama status vaksin kan kita enggak tahu Iya Jadi Dia kan udah ompong Jadi enggak ada yang nahan lidahnya gitu Jadi deh gini Gini Iya bener Uta juga ompong Depan diginya Tadi kan bisa ditarik ke dalam Uta Paling saya izin untuk cek darah rutin Buat liat Tingkat infeksinya Pana kemarin enggak dikasih obat sama sekali berarti gini Enggak Boro-boro Nanti kita cek yang infeksinya Kalo memang misalnya tinggi Nanti untuk pilihan antibiotiknya Oh mau diambil darahnya dia? Iya Kasian Biar apa dok? Buat liat tingkat infeksinya Kalo dikucingkan Kalo misalnya Memang masih tinggi Atau kita harus strikmen antibiotik Ntar bakal dikasih obat ya dok? Ya? Bakal dikasih obat Tetep dikasih obat Yang ngasih obatnya siapa mas? Itu dia makanya Mau dikasih obat guys? Siapa yang ngasihnya ya? Obatnya obat tetes Atau obat minum? Obat tetes iya Cuman kalo untuk obat minumnya Paling saya liat Untuk tingkat infeksinya dulu sih Oh Nanti satu minggu lagi cek up ya Oke Lihat ya Apa namanya Matanya Terusnya setiga sampai empat hari Udah mulai Udah lebih kelihatan Yang ditetesin itu kematanya sehari berapa kali? Dua Pagi malam Mata yang sakit aja apakah kanan kiri dok? Kanan kiri ya Soalnya kanan Oh Oh Satu fakta disini yang didapetin adalah Dia ternyata udah ompong Pantesan dia sukanya makanan basah Iya jadi kalo dikasih kornet lahap banget Tapi kalo dikasih yang listas listas itu Kayak lama gitu Terus ditinggalin udah setengah jalan Gitu Ini lagi nunggu apaan ya? Iya nanti kita lihat Oke Untuk tes darahnya berarti Tunda dulu Iya mau tes darah gak ya bener Aku sih gak tega ya Aku juga gak tega Lagi aku takut besok dia gak mau dateng ke rumah aku lagi Atau engga kita lihat Ntar kan harus ada check up Kalo ternyata masih ada apa-apa baru ambil darah kali ya Mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya Oke Selama tujuh hari ya Siap Oke Tunggu dulu keluar ya Oke Terimakasih dokter Terimakasih dokter Terimakasih dokter Terimakasih dokter Iya Apa aja yang kita dapet info Ternyata dia cewek Ternyata dia cewek Udah gitu ada kemungkinan dia udah steril Iya berarti kalo dia kemungkinan udah di steril Berarti dulu dia bekas dikuatan Dirawat Betul udah gitu giginya udah ompong Iya itu juga hal yang aku pertanyakan ya Kenapa Karena kan awalnya kan ada dua Eh ada dua tuh si Blacky sama si Butong kan Jadi yang intens di awal-awal waktu Mereka datang ke rumah tuh si Blacky sama Butong Blacky tuh kalo dikasih makan apa aja Itu tuh kayak yaudah disantap Cucu-cucu-cucu abis Tapi kalo Butong ini Kayak agak susah banget kalo dikasih yang makanan kering Ternyata gak ada giginya Iya Kasih yaa Tapi overall aman Matanya juga ternyata aman Ya Mungkin udah mulai sembuh kali ya Tapi dikasih obat SSS mata Tadi ditawarin cek darah Gak tega Nanti satu minggu lagi Harus kontrol Check up Kalo masih ada sesuatu yang salah Baru kita ambil darahnya Iya bener Kayak? Good job papa Good job Pur Thank you Kalian luar biasa Ternyata kepake juga nih Iya kan? Bermanfaat Iya ini keluar nak Nah Nah Ngeliatin lagi Udah keluar Ya Dada Butong Nanti ini obat lagi ya Dia ngeliatin lagi papa kanan kiri kanan kiri gitu tadi Oke Mission completed Terima kasih Seneng deh aku Butong nanti malem dateng ya Pake obat Oke BABAY BABAY broaden